Ini terbentuk selama tujuh perubahan, dan bahkan langit dan bumi memiliki visi untuk itu, orang-orang yang kuat dan jenius seperti Yu Wen Ji Woo akan terpengaruh, belum lagi Jin Sao Jian. Dia tiba-tiba menunjukkan ketakutan, matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa sadar, dan air liur mengalir keluar. Ini menjadi ketakutan yang serius, dan pikiran dibawa pergi. Ling Han menyadari bahwa dia hanya menemukan efek magis dari teknik pupil yang diperoleh setelah tujuh transformasi, tetapi dia mengabaikan kekuatan roh jahat ini. Lagi pula, itu terbentuk setelah tujuh transformasi, jadi bagaimana bisa menjadi biasa. Mati, Ling Han menunjuk, dan kepala Jin Sao Jian terbuka. Ayah, kamu sangat kejam, kata anak sulung, terlalu kejam. Si Wa mengangguk. Itu akan mengajari anak-anak dengan buruk. Wu Wa mengikutinya. Ayolah, ketujuh bayi laki-laki ini semuanya kejam, dan dia masih perlu mengajari mereka menjadi jahat. Ling Han terkeke, dan menemukan senjata ajaib luar angkasa dari tubuh Jin Sao Jian, tapi tidak ada yang berharga di dalamnya kecuali beberapa biji giyok. Dia menghela nafas, apakah keturunan keluarga pertapa ini palsu, mengapa dia begitu miskin. Tinggalkan di sini dulu, kata Ling Han. Keluarga Jin pasti akan segera datang. Meskipun Ling Han benar-benar adil dan tidak takut menghadapi lawan yang kuat, entah berapa banyak musuh yang ada dalam perburuan harta karun kuno, jadi lebih baik menyimpan keterampilan unik di tangan, dan hanya menggunakannya pada saat yang paling kritis. Dia mengeluarkan giyok pola langit lagi, karena kekuatan pikirannya telah menghilang, dan beratnya kembali. Ling Han menyuntikkan kembali pikirannya, dan batu giyok itu langsung menjadi lebih ringan, tetapi ketika mencapai sekitar 10 kati, akan sulit untuk membuatnya lebih ringan lagi. Terus berikan kekuatan, kata Sanwa. Ling Han melakukan apa yang dia katakan? 8 kati, 5 kati, 3 kati, giyok pola langit menjadi lebih ringan dan lebih ringan, tetapi 3 kati adalah batas Ling Han saat ini, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Ayah, kamu membuangnya, dan saat kamu melepaskan tanganmu, kamu mengambil kembali kekuatan pikiranmu, kata Liu Wa. Ling Han masih melakukannya, dan dengan mengangkat tangan kanannya, dia melempar giyok langit, pada saat tembakan, dia menarik kekuatan pikirannya, dan segera melihat batu seukuran kepalan tangan itu terbang dengan kecepatan 6 kali lipat suara. Ledakan, batu itu menabrak dinding, membuat lubang di dinding secara tiba-tiba, dan tersangkut di dalamnya. Ling Han terkejut, dia tahu seberapa kuat tembok itu, bahkan jika dia menggunakan 50 kekuatan yang tumpang tindih, dia tidak bisa menghancurkannya, tetapi dia hanya menghancurkan batu, tetapi dia menghancurkan sebuah lubang di dinding. Tapi bisa dibayangkan juga bahwa melempar batu seberat 10 ribu jin dengan kecepatan 6 kali kecepatan suara akan menciptakan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Dia tidak bisa berhenti berpikir, apa yang akan terjadi jika kekuatan pikiran ditambahkan ke dalam proses melempar. Ling Han mengambil kembali giyok pola langit, memampatkannya lagi dengan pikirannya, dan segera beratnya menjadi 3 kali lagi, dia membuangnya, lalu mendorongnya dengan pikirannya. Kekuatan pikirannya sekarang dapat mencakup jarak 5 kaki, artinya, dalam jarak ini dia dapat terus berakselerasi dengan kekuatan pikiran. View! Giyok pola langit terbang keluar, dan bang, menabrak dinding, tapi tidak merusak dinding, dan kerusakan yang ditimbulkannya bahkan lebih kecil. Mengapa demikian? Dia berpikir sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa itu karena dia lambat dalam menarik kekuatan pikirannya, yang mengakibatkan giyok pola langit tidak pulih keberat 10 ribu jin ketika menabrak dinding. Kekuatan dan kecepatan semuanya menentukan besarnya gaya tumbukan. Hal ini perlu direnungkan secara perlahan. Linghan tersenyum, dan menggunakan pikirannya untuk mendorong objek untuk membombardir, ini adalah kartu trufnya, tapi sekarang kekuatan kartu truf ini telah meningkat pesat. Sangat disayangkan bahwa butuh waktu lama untuk mengompres batu giyok pola langit, 10 detik penuh, yang sepele dalam keadaan normal, tetapi dalam pertempuran, 10 detik bukanlah waktu yang singkat. Perlu menggunakan kartu truf, lawannya pasti luar biasa, sehingga sulit untuk menang dalam 10 detik. Oleh karena itu, Linghan tidak hanya harus secara tepat mengontrol titik waktu penarikan kekuatan pikirannya, tetapi juga harus meningkatkan efisiensi kompresi, mempersingkat waktu dari 10 detik menjadi 5 detik, 3 detik atau bahkan lebih pendek, pembunuh seperti itu layak dari nama. Ini tidak mendesak, aku bisa meluangkan waktuku, Gumam Linghan. Ayah, giyok pola langit ini juga bisa ditempa, seperti pisau, pedang, del, yang akan membuat kerusakannya lebih kuat, tambah liuwa. Linghan mengangguk, ini juga yang dia pikirkan. Namun, giyok pola langit sangat keras, itu adalah bahan tingkat peri bintang 2, dan tidak ada yang bisa memalsukannya sekarang, kata Erwa Dingin. Kecuali kamu bisa mendapatkan Kian Yushui. Sanwa berkata, ini dapat melunakkan sebagian besar bahan di dunia dan membentuknya menjadi bentuk yang diinginkan, dan tidak akan terbuang percuma sama sekali. Kata Kiwa tiba-tiba, Hei, kapan kamu bangun? Kian Yushui ulang Linghan. Ini juga merupakan hal yang sangat langka. Erwa berkata, tapi keberuntungan ayah sangat berlawanan dengan langit, aku yakin aku bisa mendapatkannya. Ling, Han tertawa keras menerima kata-kata baikmu, tiba-tiba aku menjadi lebih percaya diri. Hihi, semua bayi susu tertawa. Babi warna melirik Linghan, sedikit terkejut, keberuntungan orang ini benar-benar berlawanan dengan langit, hanya dalam beberapa bulan, dia telah memperoleh begitu banyak harta, bahkan yang setingkat perih. Istana tempat jenazah Jin Sao Jian berada. Hei, Hei, dua sosok terbang ke arahnya, satu tua dan satu muda, yang tua terlihat berusia 60-an, sedangkan yang muda adalah seorang pemuda berusia 20-an. Momentum lelaki tua itu mencengangkan, penuh darah, seperti singa yang tak terkalahkan, sementara lelaki muda itu tertahan, tetapi berdiri di samping lelaki tua itu tidak kalah sama sekali. Sinyal Sao Jian dikirim ke sini. Pria tua itu berkata, di mana orang itu. Dia mencarinya, dan segera menemukan tubuh Jin Sao Jian, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Pria muda itu juga datang, juga menunjukkan tatapan membunuh. Orang-orang yang berani membunuh keluarga Jin saya benar-benar lelah dengan pekerjaan mereka. Kata lelaki tua itu dengan kejam. Pria muda itu mengeluarkan kotak batu giyok, membukanya sedikit, dan meletakkannya di samping tubuh Jin Sao Jian. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya telah merekam nafas si pembunuh dengan cacing tambang. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya akan melakukannya, pembunuh dapat ditemukan. Pembunuh harus ditekan dan dibunuh dengan cara yang paling kejam. Orang tua itu berkata, perubahan drastis di dunia telah resmi dimulai, dan keluarga Jin saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan menjadi penguasa bintang laut langit. Keluarga Chen, kaisar iblis macam apa, hanya bisa bersujud di depan keluarga Jinku. Pemuda itu mengangguk, wajahnya penuh persetujuan. Namun, jika orang ini dapat membunuh Sao Jian, kekuatannya tidak boleh lemah, jadi kamu tidak boleh ceroboh, kata lelaki tua itu. Pria muda itu menunjukkan senyum percaya diri, dan berkata, kakek keempat, jangan lupa bahwa saya berada di alam tercerahkan, dan saya adalah yang disebut penjahat luar biasa Hong Tian Bu. Anda hanya dapat berlutut ketika bertemu dengan saya. Jin Sao Huang, dari namanya terlihat apa yang diharapkan keluarga Jin darinya. Ling Han memimpin tujuh bayi susu melalui satu istana demi satu, dan ketika dia mencapai pintu masuk ke tujuh belas, dia akhirnya menemukan bahwa ada lebih banyak orang di dalamnya. Beberapa orang berkelahi karena menemukan buah berharga dari tumbuhan yang berbeda, dan beberapa orang berkelahi karena pertengkaran dan perselisihan, mengakibatkan perkelahian yang sama sekali tidak perlu, ini sebenarnya sangat umum di antara para pejuang. Banyak anak muda berpikir bahwa langit adalah bos dan anak kedua mereka masih muda dan energi, mereka tidak suka bernalar, dan semuanya diselesaikan dengan tinju mereka. Saat memperebutkan tempat bersejarah, tanpa penegakan hukum, konflik besar akan mudah terjadi. Linghan melihat, tidak ada buah-buahan dan rumput liar berharga yang layak ditembak di sini, jadi dia tentu saja tidak repot-repot mengambilnya, dan terus masuk lebih dalam ke istana, Batu Giok Pola Langit. Kelompok istana ini sangat besar, setelah melewati 33 istana, yang Anda lihat saat keluar bukanlah taman, melainkan jembatan lengkung, seolah-olah didirikan di langit. Jembatan lengkung ini sebenarnya terbuat dari kayu, meski terlihat bagus, tapi sudah ada di sini selama bertahun-tahun, apakah kayunya busuk? Linghan merasa sedikit khawatir, dia mengaktifkan teknik pupilnya, melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa jembatan kayu itu sangat terawat, sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Ayah, ini adalah kayu pedang. Bahkan jika direndam dalam air, itu tidak akan membusuk selama 10 ribu tahun, tetapi lebih kuat dari banyak besi halus, kata anak tertua, dan mulai mempopulerkan pengetahuan kepada Linghan lagi. Linghan menghela nafas, kenapa dia merasa tujuh anak ini sudah dewasa, padahal dia sendiri adalah bayi yang tidak tahu apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi. Ketujuh bayi susu melompat ke atas jembatan terlebih dahulu, dan berlari ke depan dengan gembira sepanjang jalan. Linghan pun menginjak jembatan tersebut, memang meski jembatan tersebut terbuat dari kayu namun sangat stabil, meski ada angin gunung yang bertiup, jembatan kayu tersebut tidak akan goyah sama sekali. Namun, jembatan kayu ini sangat panjang, meskipun Linghan tidak berjalan terlalu cepat, setelah 10 menit, dia masih belum mencapai ujungnya. Um, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar, melihat ke bawah, dan melihat awan dan kabut mengepul di bawahnya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan segera lahir. Dia mengaktifkan teknik pupil untuk melihat, tetapi awan dan kabut menghalangi penglihatannya, membuatnya mustahil untuk melihat. Erwa juga berbaring dipagar untuk menonton, tapi dia dengan cepat memalingkan muka dan menggelengkan kepalanya ke arah Linghan. Rupanya, penglihatannya tidak bisa menembus awan, yang disebabkan oleh energi tingkat tinggi. Linghan sepertinya menghadapi musuh besar, jika ada keberadaan menakutkan yang muncul dari bawah, dia segera mengemas tujuh bayi susu ke dalam labu. Sedangkan untuk babi gendut, buang dan blokir dulu. Babi gendut itu sepertinya merasakan pikirannya, dan meludahinya. Untungnya, setelah awan dan kabut diaduk beberapa saat, kembali tenang lagi. Linghan buru-buru melangkah, tidak ada cara untuk naik ke langit atau turun ke tanah di sini, terlalu tidak aman. Setelah berjalan melintasi jembatan, saya melihat bahwa tempat ini sebenarnya adalah tebing, dan di depannya ada istana yang berdiri di atas tebing. Hei, bukankah ini di dasar danau bagaimana bisa keluar dari tebing? Melihat situasinya, tampaknya seluruh gunung ditekan ke dalam bumi, sehingga terbentuklah sebuah danau di sini, tetapi di bawah perubahan dunia yang drastis, danau tersebut mengering, dan matahari muncul kembali di sini. Linghan berjalan menuju istana terdekat, gerbangnya masih terbuka, setelah dia masuk, dia menemukan bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dalam, satu lawan delapan, sangat sengit. Yang dipukuli adalah seorang pemuda, dia berpakaian sangat biasa, dia terlihat seperti orang gunung yang sangat pedesaan, tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa, mencapai ketinggian Wu Wen. Delapan lawannya jauh lebih lemah, kebanyakan dari mereka berada di tingkat tulang yang ekstrim, hanya satu orang yang telah mencapai pola prasasti, dan hanya ada satu pola. Berbicara secara logis, Wu Wen seharusnya memiliki keunggulan absolut dan dapat membunuh delapan orang ini dalam sekejap, tetapi tidak demikian, mereka bertarung dengan sangat lama. Ini karena gerakan Master 5 pola sangat tersentak-sentak, seperti seorang pemula yang bertarung untuk pertama kalinya, membuat terlalu banyak kesalahan yang tidak boleh dilakukan, jika bukan karena keunggulan mutlaknya, dia pasti sudah berlutut berkali-kali. Tetapi juga karena ini, dia memiliki ruang yang besar untuk berkembang, setiap kali dia bertarung sebentar, kekuatannya akan sedikit meningkat, menjadi semakin kuat, dan secara bertahap mengalahkan delapan orang itu. Sial! Memo! Teriak Master Yuan, dan delapan dari mereka segera mundur. Master 5 pola tidak mengejar, tetapi memandang Ling Han, dan berteriak apakah kamu juga di sini untuk memperjuangkan harta karun itu. Ling Han merentangkan tangannya dan berkata, harta karun apa, izinkan saya memperkenalkannya. Lima pateran Master melihatnya, melihat Ling Han, dia mendengus, dan berkata karena kamu berani mengingini hartaku, aku akan membunuhmu. Hah! Dia melompat, dan meninju Ling Han dengan tinjunya. Ini bukan seni bela diri, itu hanya pukulan sederhana, seperti pertarungan orang biasa. Ling Han terkejut, Apakah Anda benar-benar Master 5 pola Anda telah berkultivasi sedemikian tinggi? Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak tahu seni bela diri? Apakah ini sengaja melumpuhkan orang? Hei! Hei! Master 5 pola itu memukul beberapa kali, tapi Ling Han benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia tiba-tiba berteriak, seolah dia mengerti. Dikombinasikan dengan kemampuan bertarung lawan yang kikuk, ditambah dengan penampilannya yang kasar, Ling Han dapat yakin bahwa orang ini adalah orang yang beruntung yang mengambil buah kiang yuan sebelumnya, dan dia melompat langsung dari orang biasa ke keadaan pola prasasti, dan dia adalah masih ketinggian 5 baris, jika Anda bisa makan lebih sedikit, mungkin dalam kondisi pencerahan. Jika Anda benar-benar ingin mencapai keadaan tercerahkan, Anda tidak memerlukan seni bela diri atau keterampilan apapun, hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk menghancurkan pola prasasti. Kamu hanya orang biasa di pegunungan sebelumnya Ling Han berkata dengan acu-ta'acu, istana ini dibuka, dan kamu baru saja berada di dekatnya, dan kamu adalah orang pertama yang masuk, jadi kamu makan banyak buah yuan yang kuat, dan kamu melonjak ke ranah pola prasasti. Master 5 pola itu mau tidak mau mengubah wajahnya secara drastis, Ling Han menebaknya dengan benar. Memang, dia hanya seorang petani obat di masa lalu, ketika istana bawah tanah lahir, dia sedang mengumpulkan obat di dekatnya, dan dia berkelana ke dalamnya, hanya untuk menemukan buah kiang yuan. Awalnya dia tidak berani memakannya karena dia takut itu beracun, tetapi dia juga mendengar tentang berbagai perbuatan terkait, dan kemudian dia mau tidak mau memakannya, dan akibatnya, tingkat hidupnya mengalami peningkatan yang sangat besar, melompat. Jadi, dia makan satu demi satu, dan mendorong wilayahnya ke ketinggian lima baris. Anda harus tahu bahwa dia hanyalah seorang petani obat biasa sebelumnya, terlalu biasa, dan dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, dan ketika dia melihat para prajurit yang masuk kemudian, dia menyembunyikan dirinya. Tetapi selalu ada saat ketika dia tidak dapat melarikan diri, dan pertempuran pecah, tetapi dia menemukan bahwa para prajurit yang biasanya tidak dapat dijangkau di matanya menjadi rentan di bawah tangannya. Setelah beberapa pertarungan, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berpikir bahwa dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Jadi, dia berhenti menyembunyikan keberadaannya, dan mulai mencari dan bersaing untuk mendapatkan harta karun secara terbuka. Beraninya kau meremehkanku, Master Lima Pola mendengus, dan meninjuling Han lagi, tanpa perubahan apapun, hanya menang dengan kecepatan dan kekuatan. Secara teoritis, selama kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat, tidak ada keterampilan yang diperlukan, tidak ada yang bisa menghindari pukulan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Sayangnya, lawannya adalah Ling Han. Ling Han tersenyum, dan juga memukulnya. Ledakan, kekuatan keduanya bertabrakan, dan Master Lima Pola itu tiba-tiba terbang menjauh dan terbang mundur. Tentu saja, kekuatan asli Ling Han tidak sebaik pembangkit tenaga listrik berpola lima, tetapi dia menggunakan kekuatan yang tumpang tindih dan serangan frekuensi, tetapi dia dengan kuat berada di atas angin. Menjadi tak terkalahkan di dunia besar bukan hanya omong kosong. Master Lima Pola menghantam dinding istana dengan keras, dia memandang Ling Han berdiri dengan bangga, dan merasa malu. Dia sebenarnya tak terkalahkan. Berbaring jujur, Ling Han mendengus pelan, dan roh jahat bergabung dengan kekuatan spiritualnya untuk bergegas. Segera, Master Lima Pola itu begitu ketakutan sehingga anggota tubuhnya menjadi kaku dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ini benar-benar seorang pemula yang tumbuh dengan cepat, dan kemauannya terlalu lemah. Jika dia ingin mengubah pola prasasti yang naik selangkah demi selangkah dengan usahanya sendiri, saya percaya bahwa meskipun akan terpengaruh, itu akan terjadi. Tidak begitu sengsara. Lagi pula, Ling Han hanya berada di alam tulang ekstrim. Ling Han menggelengkan kepalanya. Ini adalah akhir dari mengambil jalan pintas. Namun, dia hanyalah orang biasa, tapi sekarang dia memiliki kekuatan pola prasasti. Dia menarik pikirannya, dan tidak repot-repot mengincar pria yang terlalu beruntung dan sombong untuk lepas kendali. Dia mencari di istana, dan segera dia menemukan barang yang berharga. Itu adalah pedang, yang ditusukkan ke pilar, sekitar dua kaki dari tanah. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit sebelumnya, mungkin karena pedang ini. Ling Han melompat, meraih gagang pedang, dan mencabutnya dengan paksa. Cahaya dingin bergetar liar, pedang terhunus, dan ada garis di atasnya, sangat sederhana dan sederhana. Master lima pola telah sadar, dan dia tidak bisa menahan rasa iri ketika dia melihat pedang di tangan Ling Han, itu seharusnya miliknya. Ling Han tersenyum ringan, dan berkata meskipun kamu memiliki basis kultifasi lima pola, kamu hanya dapat dianggap sebagai pemula di dunia seni bela diri. Ingat, yang lemah dan yang kuat memangsa yang kuat di dunia ini. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan berharap panen yang tak tertandingi, jika tidak, Anda hanya akan merugikan diri sendiri. Ini benar-benar nasihat, jika Anda ingin mengubah seseorang, Anda mungkin sudah membunuhnya. Pergi, Ling Han melambaikan tangannya, Master lima pola mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Ling Han tidak tahu apakah orang ini menyimpan dendam, dan akan terus menyusahkannya di masa depan, dia tidak peduli sama sekali, orang yang dikalahkan olehnya, apakah dia masih bisa mengalahkannya. Ayah, ini adalah senjata sihir bintang dua, kata Erwa setelah melihatnya sebentar. Di jalan periling Han bertanya, Hem, Erwa mengangguk, di bawah perjalanan abadi, tidak ada yang akan menilai artefak magis sama sekali. Nah, saat ini, banyak artefak magis yang telah diperangi sampai mati bahkan tidak diberi peringkat di peradaban sebelumnya. Ampas, Ling Han mengeluarkan pedang yang patah dan menyentuhnya dengan pedang saat ini, akibatnya pedang yang patah itu patah lagi tanpa ketegangan. Erwa meliriknya, dan berkata ini hampir tidak bisa dianggap sebagai level pencarian alam rahasia. Ling Han mencoba mengaktifkan senjata ajaib ini, Ham, ada cahaya redup yang berkedip-kedip di atasnya, dia menebas dengan pedang, dan segera energi pedang menyapu, berubah menjadi serigala darah yang mengaum, dan menghantam dinding. Puff, energi pedang menghilang di dinding, meninggalkan jejak yang dangkal. Ling Han mencoba untuk menghidupkan kembali senjata ajaib ini sepenuhnya, tetapi menemukan bahwa bahkan jika dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, itu tidak akan berguna, itu hanya setetes air di ember, dan itu terlalu jauh di belakang. Sangat sederhana, basis kultifasinya terlalu rendah. Dari sudut pandang ini, senjata ajaib ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan pedang patah saat ini, toh dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Ling Han melihat ke kiri dan ke kanan, sangat puas, pedang ini bisa menemaninya hingga langkah kedua dari perjalanan abadi. Letakkan pedangnya, suara tenang terdengar di belakang Ling Han. Hei, seseorang menyuruhnya untuk meletakkan giyok pola langit sebelumnya, dan kali ini seseorang menyuruhnya untuk meletakkan pedangnya, siapa yang dia provokasi. Ling Han berbalik dan melihat sembilan orang berjalan di aula. Dia memiliki sedikit kesan delapan dari mereka, mereka semua berhadapan dengan pria beruntung dengan lima pola sebelumnya, mereka melarikan diri karena malu sebelumnya, dan mereka jelas meminta bantuan. Orang ke sembilan sebenarnya cukup muda, dia baru berusia 27 atau 8 tahun, mengenakan pakaian hijau, memancarkan aura yang luar biasa. Hei, itu bukan dia. Di antara delapan orang sebelumnya, seseorang langsung menggelengkan kepala. Ini benar-benar bukan dia. Namun, pedang itu masih ada. Kedelapan orang itu berkata serempak. Pria muda di Sing Yi memandang Ling Han sekali lagi, dan berkata karena kamu bukan orang itu, aku akan menyelamatkan hidupmu dengan meninggalkan pedang. Ling Han menunjukkan senyuman sepertinya aku harus berterima kasih. Pemuda di Sing Yi juga tersenyum memang benar saya muda berbicara. Tetapi jika Anda tidak masuk akal, saya akan menjadi sangat sulit untuk berbicara. Aku benar-benar ingin melihatnya, kata Ling Han. Bol, apakah kamu tahu siapa kita saw-saw di kelompok delapan orang, seseorang langsung memarahi Ling Han. Jika Master Beliung lahir, Hong Tian Bu hanya bisa berdiri di samping, katamu dengan manusiawi. Ling Han tidak bisa menahan tawa, ini benar-benar nada yang besar. Meskipun akan ada pertempuran antara dia dan Hong Tian Bu cepat atau lambat, dia masih menghargai kekuatan Hong Tian Bu dalam pertempuran di level yang sama, Ling Han pasti akan menang, tetapi jika dia gagal mencapai ranah besar, maka peluangnya kemenangan rendah sangat kecil. Sebenarnya, jika pemikiran seperti ini diketahui, banyak orang pasti akan mengatakan bahwa Ling Han tidak malu, tetapi itu adalah Hong Tian Bu, yang dikenal sebagai penjahat yang menguasai langit, kesempatan sekecil apapun. He he, Ling Han mengangguk, dan berkata ini sangat kuat, maka aku harus mempelajarinya. Pemuda berbaju biru memandang Ling Han, dan setelah beberapa saat, dia oh, dan berkata kamu adalah Ling Han, kan? Huh Ling Han menyipitkan matanya. Saya pernah mendengar tentang Anda, dan Anda dipanggil Hong Tian Bu nomor dua. Tuan muda ini menggelengkan kepalanya, Anda hanya sekelompok katak di dalam sumur. Mereka sama sekali tidak melihat kejeniusan, jadi mereka memanggilmu beberapa roh jahat. Aku akan memberitahumu apa itu monster yang sebenarnya. Dia mengambil langkah dan menginjak tanah, dan tiba-tiba, seluruh tanah tampak bergetar, dan aura menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya, tubuhnya, dan bahkan lebih banyak kecemerlangan melonjak dari tubuhnya bergerak, seolah menyembunyikan harta karun. Pola Prasasti mencetak pola jalan pada organ dalam. Ling Han terkejut. Seperti sebelumnya, rana pola Prasasti benar-benar langka, hanya ada empat jenderal, Grandmaster Hong, dan beberapa pangeran berpangkat tinggi, dan mereka dapat dihitung dengan jari. Tapi sekarang, kecuali empat jenderal yang masih berdiri diam, beberapa pangeran telah melangkah ke keadaan tercerahkan satu demi satu, dan bahkan pangeran tertua telah menjadi pembangkit tenaga dalam pencarian rahasia. Ada juga Ras Monster, belum lagi pola Prasasti yang banyak, tapi jumlahnya juga ratusan. Keluar sebentar, oke, ada orang gunung biasa yang makan buah-buahan berharga dan langsung mencapai pola Prasasti. Tiba-tiba, lingkungan pola Prasasti tampak terbalik, dan tidak lagi setinggi sebelumnya. Ada begitu sedikit beliung, itu sebenarnya pola Prasasti. Tapi orang ini jelas tidak bangkit tiba-tiba setelah memakan buah yuan yang kuat, auranya kuat dan mantap, jelas dia dibentuk melalui penebusan dosa. Jenius seperti itu tidak pernah bisa muncul entah dari mana. Mata Linghan berbinar, dan dia berkata keluarga dunia tersembunyi. Tuan Hao terkejut, dan sebelum dia dapat berbicara, delapan orang lainnya terkejut. Bagaimana kamu tahu, keluarga Lu kita telah disembunyikan dari dunia selama lebih dari dua ribu tahun? Aku tidak menyangka ada orang yang mengetahuinya. Nak, siapa kamu? Linghan tidak bisa membantu, tertawa, apakah ini babi rekan satu tim? Lu Hao mendengus, dan berkata, aku tidak berharap kamu mengenal keluarga tersembunyi. Linghan mengangguk, dia mengira hanya ada keluarga Jin, tetapi dia tidak menyangka ada keluarga lain. Sekarang ada dua, mungkin akan ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena kamu tahu bahwa kami berasal dari keluarga dunia tersembunyi, kamu harus mengerti bahwa kami adalah penguasa planet ini, dan semua situs kuno adalah milik kami. Kata Lu Hao. Hei, kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal. Pertama, Jin Sao Jian merasa benar sendiri, dan Lu Hao ini tidak jauh lebih baik. Linghan menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku telah bertemu banyak orang tak tahu malu, kamu bisa menduduki peringkat pertama. Berani, Lu Hao berteriak lembut, mengangkat telapak tangannya, dan menyerang ke arah Linghan. Dengan sapuan, embusan angin bertiup, disertai dengan energi biru tua tingkat tinggi, yang berubah menjadi pisau dan menebas. Linghan memadatkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu, dan juga mengerahkan banyak energi. Bang, kedua energi itu bertabrakan bersama, memicu gelombang kejut yang kuat, yang segera menghancurkan semua meja dan kursi di istana. Ha Lu Hao menunjukkan ekspresi terkejut, pukulan ini gagal menang, yang sangat mengejutkannya. Meskipun dia hanya pola kedua, kekuatan tempurnya telah melampaui puncak dari lima pola, jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri bahkan Hong Tian Bu bukanlah lawannya. Tentu saja, dia tidak pernah percaya bahwa Hong Tian Bu memiliki kemampuan untuk bertarung di dunia yang luas, tidak hanya Hong Tian Bu, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Dia sedikit terkejut bahwa Linghan mampu menahan pukulan kasualnya. Ada dua trik, tidak heran kamu berani lancang di depan tuan muda ini. Lu Hao berkata dengan dingin, tetapi dia masih penuh percaya diri, karena dia tidak menggunakan semua kekuatannya barusan. Linghan menggelengkan kepalanya jika kamu ingin bertarung, berbahagialah, tidak ingin menjadi ibu mertua, aku tidak di sini untuk menonton penampilanmu. Lu Hao memandang, Linghan, dan setelah itu beberapa saat, dia berkata kamu mengaku sebagai Hong Tian Bu kedua, dan kamu memang memiliki kekuatan, Mayor akan menaklukkanmu, dan aku akan mengajarimu untuk mengalahkan Hong Tian Bu, sehingga kamu dapat menunjukkan kekuatanmu. Tuan Hao, kamu benar-benar bijak. Orang-orang dengan cepat tersanjung. Haha, salah satu bawahan Sao-Sao telah mengalahkan Hong Tian Bu, dan dunia akan dikejutkan oleh kekuatan Sao-Sao. Apakah itu hilang? Seseorang memandang Linghan dan berteriak wah, Tuan Hao kami bersedia menerima Anda sebagai bawahannya, mengapa Anda tidak bergegas dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Teknik rahasia kepada bawahanmu, datang dan terima kasih. Orang-orang ini berkata sekaligus, seolah-olah menjadi gug-guk untuk Lu Hao adalah hal yang sangat beruntung. Linghan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Hahaha, lucu sekali, beberapa katak di dalam sumur berteriak dan melompat ke sana. Cepat, pukul jika Anda mau, jika Anda tidak memukul, saya akan menyebutnya Ahari, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu orang menyebalkan. Huff, jika kamu berani menolak kebaikan Tuan Muda ini, kamu pasti akan menyesalinya. Lu Hao berkata dengan dingin. Dia datang untuk membunuh, Hei, meledak tiga kali kecepatan suara, hanya dalam sekejap mata, dia datang ke depan Linghan, dan menebasnya dengan telapak tangannya. Linghan juga membuka gerakannya, dan menghadapi Lu Hao. Bang-bang-bang, kalian berdua datang dan pergi, setelah beberapa percobaan, mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi kekuatan keduanya sama, tetapi jika mereka saling berhadapan seperti ini, itu tergantung pada kekuatan rahasia siapa dan kekuatan fisik lebih kuat, dan dapat mendukung waktu yang lebih lama. Hei, Lu Hao mundur, memandang Linghan, dan berkata, kamu memiliki beberapa jalur kultifasi, namun kamu dapat bertahan di bawah tanganku begitu lama. Linghan terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa kultifasinya. Bagaimanapun, dia tidak akan mempercayai pihak lain jika dia mengatakan yang sebenarnya. Apa? Seseorang bahkan bisa mengikatnya di dunia besar, bukankah ini lelucon? Itu pertempuran, di mana omong kosongnya dia mengambil inisiatif untuk bertarung. Lu Hao ini bisa dikatakan lawan yang sangat baik, dengan kekuatan menyapu pola prasasti. Dibandingkan dengan dia, bisa dikatakan dia adalah pertandingan catur. Sungguh orang gila. Lu Hao menggertakkan giginya, tentu saja dia tidak akan menyerah, dan terus menghadapi Linghan. Lu Hao ini memang sangat kuat, dan berbagai teknik rahasia muncul satu demi satu, membuat Linghan sangat menyenangkan untuk dimainkan. Bentak, ada kilatan kembang api di kejauhan, dan setelah Lu Hao meliriknya, dia segera berhenti dan berkata, kamu beruntung, jika kamu tidak menyerah saat kita bertemu lain kali, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, dia mengambil. Yang lain delapan orang pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Linghan tidak mengejarnya, dia terlalu malas untuk membuang waktu. Meskipun dia keluar semua sekarang, dia tidak menggunakan gerakan pamungkasnya, antara lain, itu benar-benar adil, dan dijamin dia bisa menyelesaikan lawan dalam sepuluh gerakan. Ayah, bisakah kita ikut bersenang-senang erwa menunjuk ke kejauhan, yang merupakan arah di mana kembang api dikirim sebelumnya. Linghan mengangguk, mungkin ada harta karun yang lahir di sana, dan itulah mengapa seluruh keluarga Lu mengirimkan sinyal untuk memanggil Lu Hao untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Dia juga mengirim, istana di sini semuanya dibangun di atas tembok yang curam, tidak ada cara untuk pergi, mereka hanya bisa memanjat tembok, yang sangat berbahaya. Sekelompok tujuh dan delapan orang memanjat tembok satu demi satu, yang tentu saja merupakan masalah sepele bagi mereka, dan babi berwarna dilemparkan ke dalam labu yang yuan oleh Linghan. Segera, mereka datang ke istana. Ada alun-alun besar di depan istana, dan sekarang ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di alun-alun, ada cukup banyak orang, 22 di satu sisi dan 25 di sisi lain. Linghan terkejut, keluarga Jin di satu sisi, dan keluarga Lu di sisi lain, dua keluarga pertapa besar saling berhadapan. Kedua belah pihak tidak bertarung secara berkelompok, melainkan satu lawan satu, bergiliran bertarung, sepertinya cara ini akan menentukan kepemilikan istana ini, atau menentukan rasio pembagian harta. Linghan melihatnya dan menemukan beberapa keberadaan yang kuat. Empat alam pencerahan, keluarga Jin dan keluarga Lu masing-masing memiliki dua, tetapi kedua keluarga Lu sudah tua, sedangkan keluarga Jin memiliki satu tua dan satu muda. Linghan mengangguk, ini agak seperti keluarga pertapa, jika tidak, jika Anda bahkan tidak memiliki orang muda dan kuat, beraninya Anda mengklaim sebagai pewaris peradaban sebelumnya. Hanya menonton pertempuran mereka, meskipun Linghan mengakui bahwa kekuatan bertarungnya tidak sebaik keempatnya, mereka sama sekali tidak jenius. Sekalipun basis kultifasinya tinggi, jika itu adalah pertempuran dengan level yang sama, itu biasa-biasa saja. Ini seharusnya karena keluarga dunia tersembunyi telah menguasai sejumlah besar sumber daya kultifasi, yang memungkinkan mereka untuk maju dengan pesat di alam. Linghan memikirkannya dalam benaknya, jika Zhangkei benar-benar adil, apakah dia dapat mengalahkan keempat orang ini dalam waktu 10 menit? Jawabannya iya, tapi masalahnya keempat orang ini harus berjuang mati-matian dalam formasi. Tapi ini terlalu sulit, setelah basis kultifasi ditekan, bukankah keempat orang ini melarikan diri? Dalam jarak 10 kaki, agak sulit bagi Linghan untuk mengalahkan 4 orang sekaligus. Selama formasi keluar, itu bisa memakan waktu, jika formasi habis, Linghan masih belum bisa turun ke keberadaan keadaan tercerahkan. Karena itu, jika dia bergerak, dia harus memusnahkan keempatnya dengan kekuatan yang menggelegar. Linghan memikirkannya, bergegas untuk meledakkan yang pertama, dan kemudian dengan cepat mengejar orang kedua, ini seharusnya mungkin, lalu, menghancurkan satu lagi dengan giok pola langit 7 bayi susu dan satu lagi. Begitu matanya menyala, mengapa dia hanya memikirkan dirinya sendiri? Manakah dari bayi susu yang tidak memiliki kemampuan untuk melompati pertarungan selama ranahnya sama, mereka semua kuat? Nah, keempat lawan itu sama sekali bukan masalah, tapi satu, eh, dekiwa tidak tiba-tiba tertidur. Memikirkannya seperti ini, Linghan sudah memiliki kepercayaan penuh. Dia menatap istana itu, yang berbeda, berdiri di titik tertinggi tebing, seolah-olah akan pergi ke langit, gerbang istana juga berbeda dari yang lain, tertutup rapat, dan ada dua naga duduk di gerbang, itu memancarkan kekuatan yang dahsyat, seperti makhluk hidup. Liu sayang, coba lihat apakah kamu bisa masuk, katanya. Baik, ayah, Liu wa pindah, dan kemudian tidak ada gerakan. Tidak ada yang bisa menangkap lintasannya, mungkin dia masih di tempatnya, mungkin dia sudah masuk istana. Linghan tidak bisa tidak bersuka cita, untungnya bayi ke-6 tidak memiliki masalah yang sama dengan bayi ke-7, jika tidak dia akan tertidur setiap kali dia tertarik, tidak ada yang bisa mengetahuinya, dia akan 100% tersesat. Setelah beberapa saat, Liu wa kembali. Faktanya, seperti ini, buah merah cerah muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah, dan kemudian Liu wa berkata ayah, ada sebuah altar dengan banyak upeti di atasnya, tetapi dilindungi oleh banyak orang. Formasi, Anda hanya bisa mendapatkan yang paling bawah. Gaib Liu wa memiliki karakteristik, jika sesuatu dapat sepenuhnya dibungkus olehnya, itu juga dapat memiliki karakteristik tembus pandang, tidak hanya tidak terlihat, tetapi juga melalui dinding dan sebagainya. Bagaimana cara membungkusnya? Benda yang lebih kecil digenggam dengan tangan, dan benda yang lebih besar dimasukkan ke dalam mulut. Ling Han melihat buah ini, ukurannya kira-kira sebesar buah kenari, tidak mungkin tangan kecil Liu wa untuk mengambilnya, dan jika masih ada air liur di atasnya, sudah pasti itu keluar dari mulut Liu wa. Tidak apa-apa, cuci saja. Ini adalah buah roh bumi. Erwa meliriknya, itu dapat meningkatkan fisik. Secara teori, selama buah roh bumi cukup, fisik orang biasa dapat dinaikkan ke tingkat tubuh semi-dewa. Ling Han tahu apa itu tubuh dewa. Tidak hanya kecepatan kultivasinya yang luar biasa cepat, tetapi ia juga dilahirkan dengan kekuatan gaib. Namun, tubuh dewa biasanya bawaan, dan meskipun dapat dikembangkan lusa, itu jauh lebih rendah dari tubuh ilahi bawaan. Buah ini bisa membuat orang mencapai tingkat semu. Sungguh luar biasa. Ayah, kita semua terlahir dengan tubuh dewa, kamu hanya bisa makan buah roh bumi ini. Anak tertua mengambil buah itu dan menendang terbang babi itu, dan lelaki ini merangkak mendekat tanpa bersuara. Ingin makan buah secara diam-diam. Tapi dia juga tidak memikirkannya, dengan tubuhnya yang gemuk, butuh tiga langkah untuk mengambil satu langkah, sehingga orang bisa melihat niatnya dalam sekejap. Ling Han berpikir sejenak, dan memasukkan buah roh bumi ke dalam labu terlebih dahulu, ini bisa dimakan nanti, tidak perlu terburu-buru. Di sisi lain, Jin dan Lu juga menyelesaikan pertarungan mereka. Mereka sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan dan berjalan bersama menuju gerbang istana. Ling Han hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Liu Wa. Ayah, perhatikan dulu, Hihi, Liu Wa masih sangat bisa diandalkan, jadi Ling Han tidak bergerak seperti yang dia katakan, tapi mengawasi dengan sabar. Keluarga Jin dan Lu datang ke gerbang istana dan mulai mempelajari cara membuka gerbang, tetapi setelah beberapa kali, mereka melihat kecemerlangan yang aneh, dan dua Sibian yang duduk di gerbang tiba-tiba hidup. Huh, huh, kedua gagang batu itu langsung melesat ke arah kerumunan, langsung menimbulkan kekacauan. Ada apa? Kenapa batu itu tiba-tiba bergerak? Ah, luar biasa, karena lengah, beberapa orang terluka dan terbang keluar. Untungnya, keempat anggota alam pencerahan dari kedua keluarga semuanya menembak bersama dan menekan kedua batu itu. Kultifasi Sibian juga dalam kondisi tercerahkan, jadi pemandangannya segera menjadi tenang. Keuntungan dari sisi manusia adalah ada dua kondisi pencerahan lagi, sedangkan keuntungan dari Sibian adalah mereka bukan makhluk hidup, tetapi terbuat dari batu, sama sekali tidak berbahaya dan tidak takut dibombardir. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Ling Han melihat bahwa pada awalnya, keempat orang yang tercerahkan masih menghargai keterampilan mereka, tetapi ketika mereka dipaksa untuk bergegas, mereka harus menggunakan keterampilan unik mereka. Ketiga lelaki tua itu hanya berlumuran darah, tetapi pemuda itu adalah dia langsung mengorbankan seorang prajurit Rune, berubah menjadi gajah perang, dan bertarung sengit dengan Sibian. Itu pasti seorang prajurit Rune yang mencari dunia rahasia, begitu dikorbankan, ia memiliki keunggulan mutlak, dan dengan cepat menekan kalajengking batu. Ketiga lelaki tua itu bekerja sama, dan setelah sedikit usaha, mereka akhirnya menekan Sibian lainnya juga. Linghan dapat melihat dengan jelas bahwa Sibian ini didorong oleh formasi tersebut, namun kekuatan formasi ini sekarang tentunya tidak dapat dibandingkan dengan yang asli, jadi kekuatan tempur Sibi hanya pada kondisi tercerahkan. Kalau tidak, ada Giyok Pola Langit dan Artefak Magis Bintang 2 di sini, dan formasi yang digunakan untuk menjaga istana pengorbanan hanya dapat menampilkan tingkat kultivasi dari kondisi yang tercerahkan. Dalam peradaban generasi sebelumnya, di bawah jalan perisama sekali tidak bisa disebut master, apakah formasi ini hanya digunakan untuk bertahan melawan beberapa pencuri kecil? Ayah, ayo kita lakukan. Anak tertua bersemangat tinggi, kegilaan hebat mengamuk. Linghan tersenyum dan berkata oke. Dia melompat keluar, dan tujuh bayi susu mengikuti di belakang, berjalan maju dengan perkasa. Namun, di mata orang lain, barisan ini sangat konyol. Bagaimana situasinya? Seorang pemuda berjalan dengan enam bayi susu berwarna merah muda dan berukir batu giyok. Ini bukan jalan, tapi situs bersejarah. Keluarga Jin dan Lu memandang Linghan dengan ekspresi aneh. Linghan tapi setelah terkejut, orang-orang ini semua mengenali Linghan. Sebelum Linghan terkenal di ibu kota kekaisaran, apakah itu kemarahannya terhadap Grandmaster Hong atau perselingkuhannya dengan Putri Bixiao? Dia malu akan reputasinya. Keluarga Pertapa hanya tidak menonjolkan diri, dan bukan karena mereka tidak mendengar hal-hal di luar jendela. Wow, kamu berani mengikuti tuan muda ini. Lu Hao segera menunjukkan tatapan serius, dan melangkah menuju Linghan. Aku mengatakannya sebelumnya, coba aku lihat lagi, kamu hanya punya dua pilihan, atau menjadi milikku. Kamu harus mati. Linghan menghela nafas, dan berkata saya menemukan bahwa keluarga tersembunyi Anda memiliki karakteristik yang sama, yaitu berkulit tebal dan sangat sadar diri. Sombong, keluarga Jin. Dan Lu berteriak serempak. Mereka adalah keluarga Pertapa, pewaris peradaban sebelumnya, dan penerus Tian Hexing yang paling ortodoks. Anda adalah udik desa, berani bertindak lancang di depan mereka. Melihat betapa keras kepalanya dirimu, jelas bahwa kamu tidak ingin berlindung dengan Ben Sao. Lu Gao datang dan menamparkan Tian Linggei milik Linghan dengan telapak tangannya, membulatkan tekad untuk membunuhnya. Linghan mendengus, mengangkat tangan kanannya, dan menghancurkan Giyok Pola Langit. Ketika dia berjalan jauh, dia telah mengerahkan kekuatan mental pada Giyok Pola Langit, yang telah mengurangi berat Giyok Pola Langit menjadi sekitar 3 kati. Lemparan ini segera meledak dengan kecepatan suara 6 kali lipat, dan kemudian terus berakselerasi. Pada 9 kali kecepatan suara itu menembus ke arah landasan pacu. Ini sangat cepat sehingga tampak seperti Streamer dengan kekuatan Lu Hao saat ini, dia masih bisa menghentikannya dengan kecepatan suara 6 kali lipat, tetapi sulit baginya untuk menangkap matanya pada kecepatan suara 9 kali lipat. Namun, seorang jenius adalah seorang jenius, jadi dia hampir tidak memblokir tangan kanannya di depannya. Pak, saya melihat darah berkedip. Jika waktu dapat diperlambat 10 ribu kali, terlihat jelas bahwa lengan Lu Hao di depannya meledak, dada, dan kemudian seluruh tubuh bagian atas Lu Hao meledak. Ini adalah peluru yang beratnya 10 ribu kati. Tidak perlu menajamkan kepala sama sekali. Bahkan permukaan yang tumpul dapat meningkatkan kekuatan penghancur, membentuk efek robekan yang mengerikan, sehingga Lu Hao tidak memiliki lubang ekstra di dadanya, tapi itu adalah bagian atas tubuh yang terkoyak. Papa-papa, aku melihat tubuh bagian bawah Lu Hao masih berlari, dan dia masih menyemburkan darah. Pemandangan itu membuat orang merasa ngeri. Untuk sesaat, penonton terdiam. Apa situasinya? Meskipun Lu Hao tidak bisa disebut master tak tertandingi, tetapi kekuatan tempurnya sudah berada di puncak pola prasasti, tetapi Ling Han mengangkat tangannya dan membunuhnya seketika, dan dia mati dengan sangat menyedihkan bagaimana orang bisa menerima ini. Mungkinkah kekuatan Ling Han sudah memasuki kondisi tercerahkan? Xiao Er, penatua keluarga Lu yang tercerahkan sangat menyesali. Ini adalah kejeniusan keluarga Lu mereka. Meskipun tingkat kultifasinya tidak dapat dibandingkan dengan Jin Sau Huang untuk saat ini, yang lebih buruk hanyalah levelnya, bukan bakatnya. Tapi sekarang, dia langsung dibunuh oleh seseorang. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Dia sangat marah, dan pembulu darah di dahinya berdenyut. Ling Han tampak dingin aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhku. Saat dia berbicara, Tian Wenyu sepertinya memiliki sayap yang tumbuh, dan terbang kembali dari udara tipis. Ini membuat mata semua orang menjadi lurus, Anda harus tahu bahwa bahkan jika kekuatan pikiran seseorang dapat digunakan untuk mengambil objek dari jarak jauh, tidak mungkin mencapai jarak yang begitu jauh. Secara alami mereka tidak tahu bahwa ini adalah Liu Wa yang memegang giyok pola langit, tetapi tidak ada yang bisa melihat Liu Wa. Ling Han mengulurkan tangannya, mengambil kembali giyok pola langit, dan menyuntikkan kembali pikirannya untuk membuatnya lebih ringan. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan ini begitu mengerikan. Sebelumnya, dia menggunakan pikirannya untuk menggerakkan pedang terbang, yang juga merupakan pembunuh besar, tetapi dibandingkan dengan giyok pola langit yang mematikan, jaraknya tidak terlalu besar. Tapi pikirkan lagi, batu giyok Tianwen adalah bahan bintang dua, di atas jalan peri. Bisakah bahan yang digunakan oleh makhluk abadi lainnya sebanding dengan pedang terbang yang terbuat dari besi halus biasa? Hanya berpikir untuk menghancurkan sesuatu yang beratnya 10 ribu kati dengan 9 kali kecepatan suara, dan itu hanya seukuran kepalan tangan, seberapa mengerikan kekuatan penghancurnya. Pantas saja peradaban generasi sebelumnya tidak mengembangkan teknologi sial, senjata dan meriam apa yang bisa menandingi senjata semacam itu. Selain itu, Ling Han sekarang berada di alam tulang ekstrim, dan dia sangat jauh dari negeri Dongeng, dan batu giyok pola langit hanya berada di tingkat bintang dua. Jika itu benar-benar pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang bergerak, akankah dia meledakkan bintang dengan lambayan tangannya? Empat negara pencerahan utama semua memandang Ling Han, merasakan semacam jantung berdebar. Jika pukulan ini mengenai mereka, akankah mereka dapat bertahan atau menghindarinya? Mereka berempat tidak yakin, jika mereka benar-benar ingin menunggu serangan keluar sebelum menghindar, selama jaraknya tidak terlalu jauh, mereka tidak bisa mengelak dengan kecepatan suara sembilan kali lipat. Jika Anda ingin menghindar, Anda hanya bisa menatap tangan Ling Han, dan menilai arah serangan saat Anda mengangkatnya, untuk menghindar terlebih dahulu. Tian Wenyu, keluarga Lu berkata dengan gigi terkatup, dia adalah keluarga pertapa, jadi tentu saja dia mengenali harta karun semacam ini. Ternyata kamu adalah pembunuh yang membunuh Shao Jian, kata Jin Shao Huang tiba-tiba. Ketika Ling Han mendekati jarak tertentu, kupu-kupu malam itu tiba-tiba bereaksi, memberi tahu dia bahwa yang berdiri di depannya adalah pembunuh yang membunuh Jin Shao Jian. Hah, Ling Han terkejut, apakah pihak lain menipu dia tapi melihat ekspresi pihak lain, jelas bahwa dia sangat yakin. Entah kemampuan akting pihak lain terlalu bagus, atau ada harta karun di tubuh pihak lain, yang dapat menemukan petunjuk dari mayat dan menunjuk ke si pembunuh. Menarik, dia tersenyum tipis seperti yang saya katakan, saya akan membunuh siapa saja yang ingin membunuh saya. Kalau begitu Ben akan membunuhmu sekarang, bisakah kamu masih membunuh Ben? Jin Shao Huang berjalan menuju Ling Han, dengan gelombang kesakitan semua di atas tubuhnya kecemerlangan melonjak, dan ada suasana dan keagungan yang tak terlukiskan. Ling Han berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata kamu bisa mencoba. Jin Shao Huang tidak terburu-buru, dia takut dengan batu giyok pola langit di tangan Ling Han, itu terlempar terlalu cepat, dia harus buka yang pertama kalau tidak, bahkan jika dia menangkap lintasan serangan Ling Han, dia tidak akan bisa mengubah bentuk tubuhnya tepat waktu. Dalam 10 pukulan, aku akan mengambil nyawamu, apakah kamu percaya atau tidak Ling Han berkata dengan ringan. Ketika Jin Shao Huang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Ini lelucon besar, dia menatap Ling Han, dengan kecemerlangan aneh di matanya, dan kemudian berkata kamu hanya satu tulang dalam kultifasi, dan kamu lebih dari dua alam dariku. Jangan katakan bahwa kamu bukan musuhku. Ingin membunuhku dalam 10 gerakan. Ling Han tersenyum ayo, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Orang bodoh yang bodoh. Jin Shao Huang hanya berjarak tiga kaki dari Ling Han, dia mendengus, dan menamparkan dengan tangannya, tangan kanan, ditekan ke arah Ling Han. Ini adalah tembakan oleh orang kuat di alam pencerahan, Bang, dengan telapak tangan, itu segera membentuk rangkaian gunung, menekan ke arah Ling Han. Benar-benar adil, tanpa ragu-ragu, Ling Han mengaktifkan keadilan mutlak, dan lawan berjalan sejauh tiga kaki darinya, yang secara alami berada dalam jangkauan keadilan mutlak. Dia membunuhnya, monster monkey fish terbuka, dan 50 gravitasi ditumpangkan. Singa akan melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, karena dia telah mengaktifkan keadilan mutlak, dia akan membunuh keempat ahli yang tercerahkan sekaligus, dan tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan untuk melarikan diri. Dia membunuhnya, sangat cepat. Wajah Jin Sao Huang sangat berubah, karena dia menemukan bahwa kultifasinya telah dipotong menjadi lima tulang. Lima tulang, dia dalam kondisi pencerahan, dia dipotong menjadi lima tulang sekaligus, bagaimana dia tidak panik. Apa yang telah terjadi? Melihat Ling Han meninjunya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyapanya dengan lambayan telapak tangannya. Ledakan, Ling Han meninjun, dan lima puluh lapisan kekuatan ditumpangkan, betapa menakutkannya ini jika dia tidak menguasai mode serangan Jin Sao Huang, jika serangan frekuensi ditambahkan ke mode ini, kekuatan penghancurnya akan menjadi sepuluh kali dan seratus kali lebih besar. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantah oleh Jin Sao Huang. Dia hanya lima tulang sekarang, lima tulang biasa. Ledakan, dengan satu pukulan, dia diledakan dan berubah menjadi hujan darah. Sial, sangat ceroboh. Ling Han menggertakkan giginya, tapi begitu dia melancarkan serangan, dia akan menyapu dengan kecepatan kilat. Bunuh, dia dan tujuh bayi labu keluar bersama, sementara keluarga Jin dan Lu masih dalam keadaan linglung. Apa yang terjadi? Bukankah Jin Sao Huang mengatakan sebelumnya bahwa Ling Han hanya berada di alam tulang? Mengapa Jin Sao Huang meledak dengan satu pukulan? Seberapa kuat rilem tulang ekstrim Anda? Sebelum pemikiran ini dapat dibalik, Ling Han telah membunuh, menarik sebagian besar orang ke area yang dicakup oleh keadilan mutlak dalam sekejap. Huh, tujuh transformasi, Ling Han terkejut menemukan bahwa bahkan kultifasinya sendiri telah terpengaruh, dan dia ditebang hingga berubah darah. Ini sangat sederhana, ada pertukaran darah di sini, dan alasan mengapa keadilan mutlak adalah keadilan mutlak tidak berpusat pada kastor. Ling Han tersenyum tipis, bahkan lebih baik seperti ini. Setiap orang berada di level penukar darah, tetapi ia memiliki tujuh perubahan, dan keuntungannya tidak diragukan lagi dimaksimalkan. Boom, dia melepaskan roh jahatnya. Papa-papa, segera selusin orang jatuh langsung ke tanah, mata mereka terbuka lebar, dan busa putih keluar dari mulut mereka, dan mereka pingsan karena ketakutan. Bahkan jika ketiga orang yang tercerahkan itu tidak menjadi lebih baik, mereka semua menunjukkan keadaan kesurupan. Di alam pertukaran darah, siapa yang bisa bersaing dengan Ling Han? Ling Han membunuh masa lalu, Bang-Bang-Bang, meninju tiga kali berturut-turut, dan tiga orang yang tercerahkan sudah dihancurkan olehnya. Ini, saya telah mempertimbangkan begitu banyak sebelumnya, trik apa yang perlu digunakan, dan hasilnya. Tidak perlu menggunakan giyok pola langit, itu telah diselesaikan sepenuhnya, dan itu sangat mudah. Ayah, kamu terlalu banyak, anak sulung mengeluh. Itu benar, mengapa kamu sendiri yang membunuh empat yang terkuat kamu tidak meninggalkan kami satupun, kata Erwa juga. Ling Han tersenyum, dan berkata di bawah keadilan mutlak, semua orang telah diseret ke keadaan penukaran darah, dan keadaan tercerahkan tidak berbeda dengan keadaan penukaran darah. Tidak ada perbedaan antara kuat dan lemah. Ketujuh anak itu saling memandang, satu demi, satu mengangguk. Mereka membunuh lagi dan mulai memanen. Segera, keluarga Lu dan Jin semuanya terbunuh. Ling Han tidak merasa terguncang sedikitpun, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini di dunia Yuan, tapi ketujuh bayi susu itu sepertinya juga tidak tergerak, sepertinya itu bukan pertama kalinya dia pernah mengalami pemandangan seperti ini. Baru kemudian dia tergerak, dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak merasakan apa-apa, anak tertua merentangkan tangannya. Kiwa berkata, sepertinya saya memiliki ingatan yang samar-samar, pemandangan ini tampak akrab, tetapi dalam ingatan itu, langit penuh dengan dewa, Buddha, dan roh peri, bukan sampah semacam ini. Tujuh bayi susu apa itu? Semua tentang. Ling Han tidak percaya bahwa mereka melompat begitu saja dari labu, tetapi memiliki asal yang lebih rumit. Namun ingatan mereka sudah kabur, mereka hanya ingat bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, masih ada orang yang merawat mereka yang masih berada di dunia. di dalam labu, dan hanya tersisa ruang kosong. Lupakan saja, mungkin ketika mereka sudah dewasa, ingatan itu akan hidup kembali. Ling Han berjalan ke gerbang, ada formasi yang diatur di sini, jika dia tidak melepaskannya sesuai dengan metodenya, formasi tersebut akan terpicu, dan dua mengat batu akan terpicu untuk menyerang. Dipelajarinya, formasi ini sangat rumit, namun karena terlalu lama atau sebab lain, sudah rusak parah, dan tidak sulit untuk memecahkannya. Tidak lama kemudian, Ling Han menunjukkan senyuman. Sudah selesai, dia mendorong dengan ringan, dan pintu terbuka tiba-tiba. Ling Han masuk dengan tujuh bayi susu, dan melihat bahwa sebenarnya ada altar besar di istana, jauh di atas, dengan deretan ribuan anak tangga. Hitunglah, 999 langkah, hanya selangkah lagi dari ribuan. Ada total satu di altar di atas, dan tujuh di bawah. Ada persembahan di atas meja, semuanya adalah buah suci. Setidaknya 2000 tahun telah berlalu, tetapi masih ada aroma menyegarkan yang memancar darinya. Menciumnya saja sudah membuat orang merasa seperti akan menjadi abadi. Bagus. Ling Han menggosok kedua tangannya, tapi dia tidak maju sembarangan. Liu Wa mengatakan masih ada formasi penindasan di atasnya. Dia mengaktifkan teknik pupil dan mengamati dengan cermat. Formasi ini benar-benar tidak biasa, setidaknya untuk sementara, dia tidak menemukan trik sedikitpun. Kita hanya bisa mencobanya dengan babi gendut. Ling Han mengambil babi gendut itu. Babi warna segera mengayunkan empat kaki pendeknya lagi dan lagi, itu akan sangat menyakitkan, orang menyebalkan. Pa, Ling Han membuang babi gendut itu. Tapi anehnya tidak ada serangan. Ling Han terkejut, apakah formasi ini gagal tapi jika gagal, bagaimana bisa berpengaruh pada Liu Wa? Ayah, formasi ini bukan untuk menyerang, tetapi kombinasi dari semacam roh kuno, yang menghasilkan paksaan yang menakutkan yang membuatnya sulit untuk bergerak, jelas Liu Wa. Pemaksaan ini jelas tidak berpengaruh pada babi gendut itu, perlahan-lahan bangkit, lalu mengambil satu langkah dan berhenti dua langkah, dan perlahan menuruni tangga. Ling Han merasa aneh, jadi dia juga berjalan maju, menginjak langkah pertama, dan tiba-tiba, tekanannya seperti gunung, menuju ke arahnya. Begitu saja, dia hampir berlutut, dan tulang-tulang di tubuhnya retak. Dia mengertakan gigi dan bergerak maju. Sekarang semuanya baik-baik saja, butiran darah keluar dari kulit. Dia melangkah mundur dengan cepat, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Meski tulangnya tidak patah dan organ dalamnya tidak rusak, kulitnya terluka parah, dan ini hanya dua langkah. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa naik sama sekali, dan dia tidak bisa menghancurkan formasi ini, apakah itu satu-satunya cara. Saya tidak tahan, lihat altar, setiap buah harta telah bertahan selama ribuan tahun, ini saja sudah terbukti luar biasa. Ling Han mengambil langkah lain, dan tekanan tiba-tiba menghantamnya, dia tidak bergerak lagi, tetapi berada di bawah tekanan seumur hidup. Dia menemukan bahwa ini dapat melatih kebugaran fisik. Madu kuning ungu telah habis, dan peningkatan fisik Ling Han sekarang sangat lambat, meskipun tekanan kuat semacam ini tidak sebanding dengan madu kuning ungu, itu masih dapat meningkatkan peningkatan fisiknya. Dia hanya berdiri di sana, tidak menggunakan kekuatan rahasia, tetapi mengandalkan kekuatan fisik dan kemauan untuk mendukungnya. Hanya dalam 10 menit, dia merasakan tekanan yang luar biasa, yang membuatnya ingin mundur, tetapi jika dia mendorong dirinya hingga batasnya, itu akan semakin meningkatkan fisiknya. Dia dengan paksa bertahan, dan saat ini dia mengandalkan keinginannya. Setelah setengah hari, Ling Han akhirnya mencapai batasnya, mundur selangkah, merosot ke tanah, terengah-engah. Ayah, aku lapar. Ayah, aku butuh pelukan. Para pengasuh berkumpul satu demi satu, merasa sangat lelah. Sambil menyiapkan makanan, Ling Han membuju anak-anak, yang bahkan lebih melelahkan daripada latihan tubuh barusan. Setelah akhirnya membubarkan semua perawat, Ling Han menghela nafas lega, dan setelah beristirahat sejenak, dia terus menaiki tangga untuk latihan tubuh. Ini memang latihan yang luar biasa, yang membuat fisiknya meningkat dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dua hari telah berlalu. Meskipun Ling Han berkultivasi di sini, ketujuh bayi susu itu tidak menganggur, mereka mencari istana satu persatu, tetapi istana itu terlihat mengagumkan, tetapi sebenarnya tidak banyak hal yang baik. Ketika pemilik sebelumnya pergi, barang-barang itu hilang, pindah sangat bersih, benar-benar tidak banyak yang tersisa. Mengapa balai persembahan ini masih penuh? Sangat sederhana, ini untuk leluhur atau para dewa, betapapun berharganya itu, tidak mungkin untuk mengambilnya, jika tidak, bukankah itu pengkhianatan? Tidak semuanya sia-sia, erwa mengambil palu, ungu emas, dan ketika dia mengayunkannya, terdengar guntur, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ini adalah magical artifact, tapi ini hanya level satu bintang, tapi masih di atas immortal part, jika Anda mengeluarkannya, itu pasti akan menyebabkan ledakan besar. Pada sore hari ketiga, seseorang akhirnya datang lagi. Mencicit, gerbang istana didorong terbuka, dan sekelompok tujuh orang masuk. Melihat ke belakang, Ling Han sedikit menyipitkan matanya. Pangeran ketujuh, pemimpinnya tidak lain adalah pangeran ketujuh centai king, dan di belakangnya ada enam pria dan wanita, tua dan muda, pria dan wanita, tetapi mereka semua tiga langkah di belakang centai king, dan ekspresi mereka sangat hormat. Saya tidak menyangka akan bertemu centai king di sini. Tatapan pangeran ketujuh menyapu altar, dan matanya tiba-tiba menjadi berapi-api, ada terlalu banyak dan harta berharga di atasnya, yang membuatnya rakus tanpa sadar. Kemudian, dia menatap Ling Han, dan wajahnya langsung menjadi lebih gelap. Ling Han, Raja yang kesepian memperingatkanmu untuk menjaga jarak dari Putri Biksiau, dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu panjat. Pangeran ketujuh berkata dengan ringan, dan setelah jeda sebentar, suaranya tiba-tiba menjadi dingin, tapi kamu, kamu menjaga Putri yang kesepian kata-kata raja tidak didengar. Dengan kata lain, ketika dia mendengar berita bahwa Putri Biksiau sedang tidur di rumah Ling Han, dia sangat marah sehingga dia ingin bergegas ke Ling Han dan membunuhnya, pria pemberani ini. Apa yang kamu? Kamu hanya seekor guk-guk yang dibesarkan oleh keluarga Chen, beraninya kamu bersaing dengan pangeran seperti mereka untuk wanita. Ling Han tersenyum sedikit, dan ditampar habis-habisan oleh Biksiau Gong, sekarang tidak peduli bagaimana dia membantah, itu tidak akan berguna, dan dia hanya akan dianggap sebagai anak yang baik karena dia telah mendapat tawaran. Putri dari klan iblis benar-benar gadis iblis, lain kali aku melihatnya lagi, dia harus ditahan dan dipukul dengan keras. Mengapa kamu berbicara dengan ayahku dawa bertanya dengan cara kuno? Betul, sopanlah di depan ayahku. Siwa menimpali. Belum berlutut. Uwa juga berkata, wajah pangeran ketujuh suram, Ling Han benar-benar membiarkan beberapa perawat menanganinya, penghinaan macam apa ini untuknya? Yang mulia, biarkan aku membunuhnya. Di belakangnya, seorang pria kuat berdiri dan meminta untuk berkelahi. Pangeran ketujuh menganggup perlahan, dan berkata setiap orang harus bubar sedikit, pakaian pada orang ini dilengkapi dengan formasi, yang dapat menarik mereka yang diselimuti ke alam yang sama. Ya, yang mulia, tersebar, membentuk pengepungan. Ling Han tersenyum, dan berkata kepada pangeran ketujuh yang mulia, apakah kita benar-benar perlu bertemu dalam pelukan seperti ini mata pangeran ketujuh? Dingin? Dan dia berkata raja yang kesepian awalnya memiliki sedikit pemikiran untuk menghargai bakat, Jadi meskipun kamu hampir hancur orang yang membunuh raja yang kesepian dan membunuh raja yang kesepian, raja yang kesepian tidak berniat membunuhmu. Hanya saja kamu adalah serigala bermata putih yang tidak kamu kenal dengan baik. Jika Anda tidak menyingkirkan Anda hari ini, apakah Anda akan diizinkan untuk duduk di ruang besar apakah? Apa dengan apa? Ling Han terkejut, kapan dia merusak acara besar Chen Tai King dan membunuh orang pihak lain? Apakah itu mengacu pada pernikahan dengan Putri Biksiao? Anda juga cukup tua, seperti untuk Tidak? Apa yang terjadi pada Putri Biksiao tidak bisa dikatakan sekali, juga tidak bisa dikatakan hampir, dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Tapi sebelum itu, dia tidak memiliki hubungan dengan pangeran ketujuh, jadi kenapa dia mengatakan itu? He he, dia tersenyum, dan tidak repot-repot memikirkannya, tetapi mengarahkan pandangannya pada pria kuat yang melangkah ke arahnya. Teknik pupil diaktifkan, dan dia melihat pola di hati pria kuat itu. Lingkungan prasasti, setelah pertukaran darah, sulit untuk menilai ranah seorang pejuang, jika Anda tidak bertarung secara langsung, bagaimana Anda bisa menilai basis kultifasi lawan. Tapi Linghan memiliki teknik murid dan memiliki kemampuan perspektif tertentu, yang membuatnya bisa melihat dengan jelas dengan cara ini. Dalam keadaan tulang ekstrim, itu tergantung pada tulang, dan dalam keadaan pola prasasti, itu tergantung pada garis-garis pada organ dalam. Sekilas sudah jelas, dengan percepatan perubahan drastis di dunia, master di tingkat prasasti akhirnya mulai muncul secara berkelompok, dan ada banyak keluarga pertapa, dan sekarang keberadaan seperti itu juga muncul di bawah-bawahan pangeran ketujuh. Nak, kamu seharusnya tidak menjadi musuh yang mulia, dia ditakdirkan untuk mencapai perbuatan besar yang tak ada habisnya. Pria kuat itu menghancurkan tinjunya. Bum, meskipun orang ini adalah Yi Wen, kekuatannya menakutkan, dan energi hitam melilit tinjunya, yang memiliki efek destruktif yang kuat. Ling Han tertegun sejenak, merasa sepertinya dia pernah mendengar kata-kata orang kuat itu di suatu tempat sebelumnya. Karena itu, dia tidak bergerak, tetapi berbalik ke samping untuk menghindari pukulan itu. Pergilah ke neraka, pria kuat itu memukulnya lagi. Sekilas inspirasi melintas di benak Ling Han, dan dia akhirnya ingat. Cheng Hu, Ketika dia berada di kota Huju, dia pernah membunuh monster yang menyebabkan kekacauan di desa dan kota. Monster itu sangat tidak biasa, bagus dalam kekuatan mental, dan itu akan meninggalkan sesuatu yang disebut kristal dewa darah setelah kematian. Belakangan, Cheng Hu mendekatinya dan memberinya racun pil lihun, jika tidak ada penawarnya dalam setahun, dia akan mati. Namun tidak lama kemudian, Ling Han melarutkan racun pil lihun dan membunuh Cheng Hu. Hanya saja dia tidak mengekstraksi informasi orang besar di balik layar dari mulut Cheng Hu, sehingga menjadi kasus yang belum terpecahkan. Di mulut Cheng Hu, tuannya sangat dipuji olehnya, dan dia percaya bahwa dia bisa menciptakan hegemoni. Bukankah ini mirip dengan nada orang kuat? Apalagi, Pangeran Ketujuh juga mengatakan sebelumnya bahwa Ling Han hampir merusak acaranya dan bahkan membunuh rakyatnya. Desis, mungkinkah bos di balik layar adalah Pangeran Ketujuh? Bentak, Ling Han mengulurkan tangan kanannya dan meraih tinju yang dipukul pria kuat itu, tetapi di bawah benturan yang kuat, dia tidak bergerak sama sekali. Dia memandang Pangeran Ketujuh dan berkata, ternyata di luar kota huju, monster yang bagus dalam kekuatan spiritual adalah keluargamu. Kaulah yang, untuk menutupi ini, meluncurkan gelombang binatang buas dan membantai huju kota. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kelima pria dan wanita itu berubah drastis. Pangeran Ketujuh tenang dan tenang, dan berkata dengan datar kamu benar, memang raja yang kesepian yang melakukannya. Mati, orang kuat itu melemparkan pukulan lagi. Ling Han mengulurkan tangannya yang lain dan meraih tangan kiri pria kuat itu juga. Dia mengangguk dan berkata, tidak heran kekuatan spiritualmu begitu kuat, kamu seharusnya tidak dapat dipisahkan dari monster spiritual itu. Hahaha Pangeran Ketujuh tertawa terbahak. Bahak? Itu benar, kekuatan spiritual Lonely King berkembang pesat dengan mengandalkan monster-monster itu. Kamu benar-benar gila, Ling Han memarahi. Itu hanya beberapa orang bodoh. Mampu berkontribusi pada ambisi dan hegemoni raja yang kesepian dapat dianggap memenuhi nilai hidup mereka. Pangeran Ketujuh berkata dengan ringan, kaulah yang membuat raja yang kesepian memutuskan untuk membantai kota, dengan demikian mengumpulkan dewa darah yang cukup. Jing, dorong kekuatan pikiran raja yang kesepian untuk sukses besar. Jadi, kamu tidak bisa lepas dari hubungan itu. Ling Han tersenyum untuk memuaskan keinginan egoisku sendiri. Aku bisa mengorbankan dunia, jadi mengapa mencari kambing hitam? Dia tahu bahwa Pangeran Ketujuh itu adalah inti dari seorang pahlawan, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan begitu hiruk-pikuk. Untuk menghancurkan bukti, dia benar-benar meluncurkan gelombang binatang buas ke membantai kota, dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat lebih banyak kristal dewa darah. Mengapa Pangeran Ketujuh dapat meluncurkan gelombang binatang buas? Ini sangat sederhana, monster spiritual dapat mengendalikan monster lain, selama ada lebih banyak monster, gelombang monster akan terbentuk secara alami. Dengan teriakan nyaring, Bang, dia melemparkan orang kuat itu terbang, dan membentur tembok istana dengan keras. Pria kuat itu menyemburkan darah dengan liar, pukulan ini benar-benar tidak ringan, dan dia terluka parah. Ling Han, Ling Han, jika kamu patuh dan patuh, seberapa baik berlindung pada Raja yang kesepian Pangeran Ketujuh berkata dengan dingin, tanpa memandang pria kuat itu, namun, sekarang kamu pikirkanlah, kamu tidak mau membiarkan orang lain sekarang, bakat seni bela diri sangat buruk, cepat atau lambat dia akan memberontak. Raja yang kesepian itu salah, dia seharusnya tidak mengharapkan apapun darimu. View, A sosok berbagai warna terbang ke arah Ling Han dan membunuhnya. Dia adalah satu-satunya wanita dalam kelompok enam petugas, dia terlihat berusia tiga puluhan, dan dia secantik buah persik atau krem, dia menarik lusinan pedang tipis dan menuju ke tubuh Ling Han. Erwin Ling Han dapat melihat dengan jelas bahwa ada garis-garis di hati dan hati wanita itu, jelas dia telah mencapai langkah kedua dari alam pola prasasti. Dengan raungan panjang, dia meninju, terjerat dengan energi emas, dan pada saat yang sama meledak dengan kekuatan terkuatnya, lima puluh kekuatan yang tumpang tindih, dan menabrak wanita itu. Ledakan, pedang payung adalah yang pertama menanggung beban, dan segera hancur, kemudian kekuatan kepalannya habis, dan masih membombardir wanita itu, wanita itu terbang, menarik busur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wanita itu berjuang untuk bangun, tetapi dia hanya berdiri, tetapi dia duduk lagi, wajahnya memerah, seolah-olah darah akan keluar. Wajah pangeran ketujuh suram seperti air, dan dua bawahan di alam pola prasasti bukanlah musuh semua dalam satu Ling Han, yang membuatnya sangat malu. Hanya saja meskipun lingkungan dunia pulih dengan cepat, bagaimanapun, waktunya singkat, dan dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan keberadaan dalam keadaan tercerahkan kecuali dirinya sendiri. Apakah Anda ingin dia bertarung secara langsung? Lalu mengapa dia memiliki begitu banyak bawahan, sebagai penonton di samping, bersorak dan bertepuk tangan? Tapi jika dia tidak naik, bagaimana dia bisa membunuh Ling Han? Apalagi, ada begitu banyak buah harta karun di sini. Yang mulia, saya datang. Seorang lelaki tua keluar, rambutnya putih semua, tetapi wajahnya sangat merah. Oke, aku akan menyusahkan Tuan G untuk bergerak. Pangeran ke-7 mengangguk, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada lelaki tua itu. Orang tua ini bernama Ruge, dan usianya lebih dari 200 tahun. Sebelum pergolakan pertama, Ruge adalah seorang petinju dengan prestasi yang luar biasa, usianya sudah lebih dari 100 tahun, dan dia masih bisa mengalahkan dua anak laki-laki muda dan kuat dengan satu lawan dua. Setelah perubahan drastis di dunia, dia mengantarkan musim semi keduanya, mengandalkan Baoguo untuk berhasil berdiri di garis depan seni bela diri, karena keterampilan tinju yang luar biasa, mudah untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Pangeran ke-7 juga menghabiskan sejumlah uang untuk menerima orang ini sebagai bawahan, dan dia biasanya sangat menghormatinya, memanggilnya Gelau. Beberapa tahun yang lalu, Ruge akhirnya memasuki alam pola prasasti, dan dengan dukungan penuh dari Pangeran ke-7, dia juga bergegas ke puncak dari lima pola dengan pencapaiannya dalam tinju, dia cukup untuk menyapu alam pola prasasti. Ruge harus bisa keluar, meski dalam pertarungan dengan level yang sama, dengan skill tinjunya diperkirakan tidak akan kalah terlalu cepat. Kemudian, selama keadilan absolut Ling Han dipaksa keluar, maka dia dapat dengan mudah menangani pria yang tidak patuh ini jika dia melakukan langkah lain. Ruge tersenyum bangga, dan berjalan menuju Ling Han, selangkah demi selangkah, seperti singa, jelas sangat tua, tapi sekarang tubuhnya memancarkan energi darah yang mencengangkan, naik ke langit seperti asap serigala. Megah, Ling Han mendengus, tapi ada harga yang harus dibayar karena berpura-pura di depannya. Dia sudah memegang giok pola langit di tangannya dan menyuntikkan kekuatan spiritual, yang hanya membutuhkan waktu 10 detik. Luge sengaja tidak berlari kencang, tapi berjalan menuju Ling Han perlahan, setiap kali langkah kakinya mendarat, dia akan mengeluarkan suara yang berat, seolah-olah dia memukul dadanya, menciptakan tekanan yang hebat. Dia suka seperti ini, benar-benar menghancurkan lawan dari hati ke tubuh. 8 detik, 9 detik, 10 detik. Oke. Ling Han tersenyum sedikit, mengangkat tangan kanannya, mengusap, dan batu giok pola langit dilemparkan di bawah desakan pikirannya, itu langsung meningkat dari 6 kali kecepatan suara, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Cepat seperti kilat, Luge langsung merasa ngeri, bagaimana mungkin serangan dengan kecepatan, 9 kali kecepatan suara ditembakkan dari tangan seorang prajurit di alam tulang. Bagaimana cara bersembunyi? Jika dia tahu bahwa Ling Han memiliki jurus ini, dia akan menatap tangan Ling Han, dan segera mengelak begitu dia memindahkannya, ada proses melambaikan batu giok pola langit, yang cukup baginya untuk mengelak. Tapi ketika Sky Pateren jadi dilempar, keduanya hanya berjarak 50 kaki, jadi bagaimana mereka bisa bersembunyi? Dia dengan enggan mengayunkan pukulan, menghadap giok pola langit. Saya harus mengatakan bahwa petinju tua ini benar-benar luar biasa, dia sangat akurat dengan intuisinya, dan dalam menghadapi tekanan hidup dan mati, dia juga meledak dengan potensi besar, pukulan ini tiba-tiba keluar tepat waktu, dan bahkan bertemu langit jade. Orang tua itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia dikenal sebagai tangan besi ketika dia masih muda. Setelah dia benar-benar memulai jalan seni bela diri, dia juga menginvestasikan banyak energi dalam pelatihan tubuh, dan bahkan memperoleh peta spiritual, yang dapat berkomunikasi, energi tingkat tinggi tak terkalahkan. Jadi bagaimana dengan kecepatan suara sembilan kali lipat, di bawah tangan besinya, itu hanya bisa dihancurkan. Bang, giok pola langit hancur. Setelah Tian Wenyu menyerang, tidak akan ada lagi. Retak, tinju ruger hancur, lalu lengan bawahnya hancur, dan seluruh lengannya hancur. Giok pola langit tak terbendung, dan itu mengenai leher lugel lagi, dan segera, kepalanya berubah menjadi hujan darah. Kekuatan destruktif dari senjata tumpul 10 ribu jin yang ditembakkan dengan kecepatan sembilan kali, kecepatan suara tidak terlukiskan. Boom! Luge jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat tanpa kepala, dan kulit bagian atas tubuhnya benar-benar hancur, tercabik-cabik oleh kekuatan yang menakutkan, berdarah dan berdarah, mengerikan untuk dilihat. Semua orang tercengang, sama sekali tidak responsif. Ukulan ini langsung membunuh Hu Wen. Konsep macam apa? Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir jika Anda menghadapinya secara langsung, kemungkinan dibombardir dan dibunuh sangat tinggi. Murid pangeran ke-7 berkontraksi dengan tajam, hampir berubah menjadi titik, dan dia berkata dengan suara yang dalam, artefak kekuatan psikis. Dia benar-benar layak menjadi pangeran ke-7, dengan penglihatan yang bagus. Linghan mengangguk, dan berkata itu benar. Sambil berbicara, Liu Wa kembali membawa batu pola langit. Pangeran ke-7 menatap batu giyok itu sebentar, dan berkata apakah ini giyok pola langit. Linghan mengangguk lagi. Bagus sekali. Dengan kekuatan-kekuatan pikiran Lonelli King dan senjata spiritual ini, bukan tidak mungkin membunuhnya bahkan di alam rahasia. Pangeran ke-7 mengangguk, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Bahan senjata sihir bintang 2, bahkan dia harus tergoda. Linghan tersenyum dan berkata kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada keadilan mutlak, dan raja yang kesepian tidak dapat melakukan apapun untukmu Pangeran ke-7 berkata dengan santai. Linghan tidak berani gegabu, karena Pangeran ke-7 juga pandai dalam kekuatan mental, dan kemungkinan besar dia lebih tinggi darinya. Bagaimanapun, dia mengorbankan sebuah kota untuk secara paksa mendorong kekuatan mentalnya menuju sukses besar. Tentu saja, Da Cheng yang dia sebutkan pasti berada di bawah jalan abadi. Pergilah. Pangeran ke-7 dengan ringan mengangkat dan mengusap jarinya, dan cahaya dingin melintas, dan dia melihat pedang tajam bersinar mengarah ke linghan, ujung pedang masih terjalin dengan energi emas. Tujuh kali kecepatan suara, hati linghan bergetar, serangan Pangeran ke-7 tampaknya belum mencapai kecepatan lemparan giyok langitnya, tetapi pihak lain tidak menggunakan kekuatan rahasia dan kekuatan fisik, ini adalah kekuatan pikiran murni. Jika dia menggunakan kekuatan pikiran untuk menggunakan senjatanya, maka kecepatan suara dan superposisi kekuatan seharusnya hanya lima kali lipat kecepatannya tidak dihitung sebagai satu tambah satu, tetapi akan jauh lebih buruk. Meski begitu, jika Pangeran ke-7 melempar pedang terlebih dahulu, lalu mendorongnya dengan pikiran, berapa kali kecepatan suara yang bisa dicapai. Melanggar 10 kali sudah tepat. Jika pedang terbang datang 10 kali kecepatan suara, apakah dia bisa menghindarinya? Dengan gerakan tubuh Ling Han, dia menghindari pedang itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dengan kecepatan suara 10 kali lipat, dengan jarak saat ini 11 kaki di antara keduanya, dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Meskipun Pangeran ke-7 tidak memiliki giyok pola langit, pedang terbang itu menyerang 10 kali kecepatan suara, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Kartu trufnya sebenarnya adalah kekuatan orang lain. Ling Han sedang mencari tindakan balasan di dalam hatinya, dan dia memiliki ide awal dalam sekejap. Karena dia bisa berakselerasi dengan kekuatan pikiran, kenapa dia tidak bisa melambat? Pangeran ke-7 mencibir, dan dengan lambayan tangannya, pedang terbang lainnya menyerang ke arah Ling Han. Ling Han tidak bersembunyi, tetapi setelah pedang terbang mendekati area lima Zhang, dia menjeratnya dengan pikirannya dan melambat. Pedang terbang memiliki berat sekitar 6 kati, tetapi diberkati dengan kecepatan suara 7 kali lipat, menghasilkan dampak yang mencengangkan. Untungnya, kekuatan spiritual tidak terlihat dan tidak akan terluka oleh senjata tajam. Jika tidak, jika terjerat dengan gegabuh, itu pasti akan terluka parah. Namun, di bawah hambatan kekuatan mental yang terus-menerus, kecepatan Feijian akhirnya melambat, dan ketika mengenai Ling Han, itu hanya 3 kali kecepatan suara. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya lagi, dan dia sudah menggenggam pedang terbang itu. Kembalikan padamu, Ling Han melemparkan pedang terbangnya, lalu berakselerasi dengan kekuatan mentalnya, Hei, itu mencapai 8 kali kecepatan suara. Pangeran ke-7 mengayunkan pukulan ke udara, dan pedang terbang itu tiba-tiba jatuh dari langit. Bukan karena pukulannya begitu kuat, tetapi dia juga memperlambat pedang terbang dengan pikirannya, dan kemudian bekerja sama dengan kekuatan keadaan tercerahkan untuk mengguncang pedang terbang itu. Tanpa keadilan mutlak, bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari raja yang kesepian pangeran ke-7 berkata dengan bangga. Kali ini, dia mengangkat tangannya, dan Hei, pedang terbang itu berubah menjadi pita, dan bilahnya seperti kobaran api. Ini bukan karena keterikatan energi tingkat tinggi, tetapi karena kecepatan pedang terbang telah melebihi 10 kali kecepatan suara, dan itu bergesekan dengan udara dengan keras, membakar tubuh pedang menjadi merah. 11 kali, atau bahkan 12 kali kecepatan suara, sama sekali tidak mungkin untuk menghindarinya. Ling Han hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya sebagai jaring yang berat untuk terus mencegat. Kecepatan pedang terbang akhirnya turun menjadi sekitar 7 kali kecepatan suara, yang masih sangat cepat. Tapi Ling Han telah mengayunkan tinjunya, terjerat dengan energi batu, dan memperkuat pertahanannya. Ledakan, saat tinju mengenai pedang, pedang terbang itu langsung diterbangkan. Ini bukan giyok langit, beratnya hanya 6 kali. Jika tidak, jika mengenai 7 kali kecepatan suara, dijamin tulang Ling Han akan hancur, langsung rusak, meski energi batu terjerat itu juga tidak berhasil. Meski begitu, darah mengalir di tinjunya, dan pangeran ke-7 menjalin energi tingkat tinggi pada pedang terbang, yang sangat meningkatkan kekuatan penghancur. Ling Han mengangkat tangannya dan melihat, untungnya, tulangnya tidak patah. Hah pangeran ke-7 sedikit terkejut, dia tidak menyangka pukulan ini akan dengan mudah ditangkis oleh Ling Han, raja yang kesepian menggunakan kristal dewa dara untuk mendorong kekuatan mentalnya ke tingkat yang sangat tinggi, dan kamu hanya lebih lemah dari raja yang kesepian, dan bagaimana kamu berlatih. Ini tentu saja karena Ling Han memiliki labu yang yuan, dan setiap malam saat dia tidur, kekuatan pikirannya akan meningkat secara bertahap. Tentu saja, Ling Han tidak kurang memperhatikan latihan di waktu normal, apakah itu alkimia atau formasi susunan, itu sebenarnya cara untuk melatih kekuatan pikiran. Ling Han tersenyum tipis jadi, jadi bagaimana jika kamu mengorbankan begitu banyak orang yang tidak bersalah, dan kamu membiarkan dirimu menanggung seluruh tubuh dosa. Apa yang tidak bisa dikorbankan selama raja yang kesepian mewarisi tahta, dia akan melakukannya pasti lebih baik dari ayahnya. Dia penuh percaya diri, karena Chen Feng Yan menghabiskan setidaknya 10 bulan dalam pengasingan dalam setahun, dan hanya menghabiskan 2 bulan dalam urusan pemerintahan. Selama kerajaan Xuanbei aman dan makmur, secara alami akan menjadi lebih makmur jika dia adalah Raja Meiji. Ling Han menggelengkan kepalanya saya pikir Anda adalah seorang pahlawan, tetapi melihatnya sekarang, Anda hanyalah penjahat yang egois. Sombong, pangeran ke-7 mendengus, melambaikan tangannya, mengayun, dan tembakan pedang lainnya datang. Satu pedang mengikuti yang lain, menyikat, menyikat, dia melepaskan 13 pedang terbang dalam satu nafas. Ini sangat menakutkan. Setiap pedang terbang memiliki kecepatan suara 11 atau 12 kali lipat. Meskipun ada celah dalam urutannya, itu sangat kecil. Ling Han membuka kekuatan pikirannya dan menjeratnya lagi. Berdengung-mendengung, setiap pedang terbang sepertinya telah memasuki lumpur, kecepatannya tiba-tiba melambat, dan dihempaskan oleh Ling Han satu per satu, tetapi Tinju Ling Han juga berlumuran darah. 3430 Tidak